Penilaian harian kelas 11 bab 2 teks eksplanasi Bagian A, pilihlah jawaban yang benar Soal nomor 1, berikut ini yang termasuk fenomena alam adalah Jawabannya B, tsunami Soal nomor 2, gambar tersebut mencerminkan akibat Jawabannya C, kemiskinan Soal nomor 3, faktor utama penyebab fenomena tersebut adalah Jawabannya E, tingkat pendidikan rendah Soal nomor 4, kutipan paragraf tersebut menjelaskan Jawabannya E, proses terjadinya badai Soal nomor 5, peristiwa yang dijelaskan dalam kutipan teks eksplanasi tersebut berhubungan dengan Jawabannya D, fenomena alam Soal nomor 6, gagasan pokok Paragraf tersebut red-letak pada kalimat jawabannya A, ke-1 Soal nomor 7, kutipan paragraf tersebut termasuk struktur teks eksplanasi bagian Jawabannya B, deretan penjelas Soal nomor 8, peringatan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah Jawabannya D, kriminalitas akan berdampak pada ketakutan dan kecemasan masyarakat Soal nomor 9, istilah solidaritas berarti Jawabannya B, rasa setiakawan Soal nomor 10, konjungsi antar kalimat akibat Yang digunakan dalam paragraf tersebut adalah Jawabannya C, oleh karena itu Soal nomor 11, paragraf tersebut menginformasikan Jawabannya D, anak jalanan menjadi permasalahan sosial di kota-kota besar Soal nomor 12, topik yang digunakan untuk mengembangkan paragraf tersebut adalah Jawabannya D, anak jalanan di kota-kota besar Soal nomor 13, gagasan pokok pada teks eksplanasi terdapat Pada kalimat jawabannya A, kesatu Soal nomor 14, penyebab cahaya kilat dan bunyi gemuruh tidak bersamaan adalah Jawabannya D, adanya perbedaan kecepatan rambatan antara kilat dan bunyi Cahaya lebih cepat daripada bunyi Soal nomor 15, paragraf kedua Menginformasikan jawabannya C, proses terjadinya petir Soal nomor 16, apa yang Anda lakukan jika terjadi hujan pada saat di luar rumah Jawabannya B, berteduh di tempat yang aman dari sengatan listrik Soal nomor 17, penggunaan keterangan waktu dalam teks tersebut terdapat pada kalimat Jawabannya A, pada musim hujan petir akan muncul Soal nomor 18, pola pengembangan sebab-akibat terdapat pada paragraf Jawabannya C Soal nomor 19, perhatikan kerangka-kerangan teks eksplanasi Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi urutan yang tepat Kerangka-kerangan tersebut adalah jawabannya E, 3, 5, 4, 1, 2 Soal nomor 20, urutan yang tepat Kelimat-kelimat acak tersebut agar menjadi paragraf eksplanasi yang padu adalah jawabannya E, 2, 5, 3, 1, 4 Soal bagian B Soal nomor 1, teks tersebut termasuk fenomena Jawaban alam Soal nomor 2, teks tersebut menginformasikan proses terjadinya Jawaban gerhana bulan Soal nomor 3, paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan jawaban proses Soal nomor 4, kutipan paragraf tersebut termasuk struktur teks eksplanasi bagian jawaban penutup atau simpulan Soal nomor 5, konjungsi antar kalimat titik-titik digunakan pada paragraf tersebut jawabannya akibat C, kerjakan soal-soal berikut Soal nomor 1, tentukan isi teks eksplanasi tersebut Jawaban teks eksplanasi tersebut menjelaskan fenomena alam yaitu matahari kembar Fenomena matahari kembar menampakkan seolah matahari ada di dua arah mata angin yang disebut sandok Atau fenomena optik parhelion Fenomena parhelion Ini terjadi akibat pembiasan cahaya matahari oleh awan tinggi dan tipis yang disebut awan sirus Siner hasil pembiasan dan hamburan itu menyebabkan matahari tampak sebagai lingkaran tipis Percahaya putih parhelion atau sandok sering terbentuk di kawasan yang sedang dinaungi awan sirus Oleh karena itu, sandok atau matahari kembar sering terlihat pada waktu pagi atau sore hari Soal nomor 2, tentukan struktur teks eksplanasi tersebut Jawabannya adalah paragraf 1, pernyataan umum Paragraf 2, proses atau deretan penjelas Paragraf ketiga, penutup atau simpulan Soal nomor 3, tentukan fakta teks eksplanasi tersebut Jawaban, fakta dalam teks eksplanasi tersebut A, peristiwa yang menampakkan seolah matahari Ada di dua arah mata angin disebut dengan sandok atau fenomena optik parhelion B, fenomena optik parhelion ini merupakan fenomena yang jarang terjadi Apabila dibandingkan dengan kemunculan halo matahari C, fenomena matahari kembar merupakan fenomena optik atmosfer Dengan mekanisme yang sama dengan proses pembentukan halo matahari atau pelangi D, pada pembentukan halo matahari, posisi matahari ada di altitude cukup besar Bahkan sering berada di sekitar titik kulminasi atasnya Soal nomor 4, tentukan istilah pada teks eksplanasi tersebut Lalu temukan artinya dalam kamus Istilah parhelion, noda yang sangat cemberlang dalam halo matahari Atmosfer, lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km Halo, lingkaran atau berkasiner di sekeliling suatu benda angkasa yang berkilauan Sebagai akibat dari pantulan atau pembiasan sumber cahaya itu sendiri Sirus, awan terpisah-pisah yang mempunyai bentuk serabut halus berwarna putih Perca-perca atau jalur-jalur sempit dengan warna putih Bacalah kutipan teks eksplanasi berikut Kemudian suntinglah jawaban Sampah, sampah merupakan salah satu fenomena yang sering ditemui di lingkungan Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap Sehingga mencemari udara yang akan mendatangkan penyakit Seperti muntaber Selain itu, sampah dapat mendatangkan bencana Seperti banjir dan tanah longsor Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus Akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir Dan lama-kelamaan air sungai menguap Banjir akan menyulitkan kita untuk beraktifitas dan bekerja Selain itu, banjir yang sangat besar dapat menyebabkan tanah longsor Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan Jika kita selalu membuang sampah sembarangan Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan Dimulai dari hal yang paling kecil Yaitu membuang sampah pada tempatnya Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman Selain itu, sampah anorganik dapat diolah kembali Menjadi bareng yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi